Pendidikan seksual ini penting banget kita tanamkan sejak dini untuk anak-anak karena dampak dari film dewasa atau film porno tanda kutip ya menghebatkan impact yang kurang positif untuk anak-anak tentunya karena bisa bikin kecanduan ya, kecanduan film porno itu gak hanya pada dewasa pada anak-anak juga bisa, bisa bikin dia jadi gak konsentrasi di sekolahnya terus bisa bikin gangguan komunikasi juga sama orang lain dan cenderung suka menyendiri Halo, apa kabar untuk pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada kita ketemu lagi di acara yang sangat-sangat ditunggu pastinya, Bincang Sehat kali ini saya Arya Prastawa sebagai host yang fenomenal seperti berita yang lagi fenomenal ini pasti penasaran ya kita saat ini sedang gempar-gemparnya atau sedang banyak berita yang memberitakan tentang tanda kutip si kebaya merah ini nah ini pelakunya video, maaf, asusila ini katanya sudah tertangkap dan lagi banyak diperbincangkan nah kali ini tema kita hari ini adalah seputar kecanduan film dewasa pemersatu bangsa tapi perusahaan kesehatan dan juga pesikologi manusia dan hari ini kita langsung datangkan pakarnya selamat sore dokter Aisyah selamat sore ya selamat sore kita lagi sore oh kita lagi sore ya, gak apa-apa deh oke, dokter tampak cantik ya masarnya juga tambah ganteng ya saya juga ganteng dong padahal kameramennya ya oke, dokter kalau kita menyikapi atau melihat yang lagi viral saat ini adalah kecanduan film dewasa ini pempersatu bangsa tapi justru perusahaan kesehatan dan juga psikologi bangsa Indonesia atau penerus bangsa Indonesia berawal dari viralnya video kebayang merah mungkin kita juga dokter udah lihat belum? saya lihat beritanya aja kalau saya lihat beritanya sampai dok ya loh, rame banget loh kayak pasar loh iya, jadi kalau kita lihat tayangannya itu kan ada berbau asusila dan memang mengandung video porno nah ini kaitannya dengan video film dewasa atau kecanduan film dewasa ini ini sebagai perusahaan generasi dan juga psikologi di sini kalau secara kedokteran gimana nih dok? melihatnya? kayak video porno atau video asusila itu sebetulnya bisa berefek seperti narkotika nih mas bisa bikin orangnya kecanduan ibaratnya mungkin gak sengaja pertamanya penasaran nih dikasih temennya gitu kan nonton pertamanya dia jijik dulu aduh gak jadi nonton tapi kok dia gelih gimana gitu pengen kepo ya terus diselesaikan gitu berikutnya next time ketika dia lagi longgar lagi lawa gak ada kerjaan iseng dia buka lagi oke lama-lama dia nambah kayak ibaratnya nambah dosis lagi misalnya sebulan sekali berikutnya mungkin seminggu seminggu sekali lah sebulan berapa kali seminggu sekali akhirnya setiap hari dan terus-terusan akhirnya jadi kecanduan karena itu kaitannya sama neurotransmitter atau listrik-listrik kita yang di otak gitu oh gitu oke jadi apalagi anak-anak dan dewasa bahkan yang orang yang udah berumur aja juga bisa ya dok ya bukan hanya anak-anak dan dewasa aja bisa sebenarnya itu hal yang wajar ya sebut kebutuhan biologis manusia cuman mungkin kalau udah suami istri itu sebagai suatu referensi lah ya ya referensi kayak gitu cuman gak boleh dijadikan suatu hal yang menjadi kebiasaan oke kayak gitu berarti memang cara pendidikan seks mungkin juga melihat itu sebagai sedikit pelajaran edukasi ya kita ngomongnya pada anak SD waduh itu apalagi yang orang tuanya mungkin belum mengasih pendidikan seks sejak dini ya itu bahaya banget gitu karena beberapa kasus juga ada ya dulu di daerah Jawa Barat itu anak SD itu sudah melakukan penyimpangan seksua ke temennya sendiri ternyata setelah loh kok bisa ya iya ternyata setelah dicari tahu anak-anak SD yang kelas 456 itu udah 90%nya udah terpapar sama video porno waduh jadi berarti efek dari handphone atau media sekarang yang bener-bener ini ya dok ya enak global ya semuanya gak ada tabir pokoknya waduh semuanya perlu disensor nih kayaknya nih ya ini jadi PRnya Depkom Info mungkin ya cuman susah juga sih itu dan juga mungkin kita semua ya sebagai mungkin orang tua atau orang yang lebih dewasa kalau kita melihat anak-anak atau ya yang bisa dikatakan belum saatnya gitu karena semua kan pasti ada saatnya ya iya oke dokter kalau kita melihat fenomena yang terjadi saat ini ini polisi sudah menangkap pemeran kebaya merah dua orang ya pelakunya dua orang apakah ada kebaya-kebaya yang lain banyak serinya oh banyak serinya ya 90 katanya iya berita aktual yang kita terima sekitar 90 foto dan video waduh itu kayaknya udah jadi pekerjaan yang mereka mungkin ya iya bisa jadi ya jadi kalau yang saya baca di berita itu mereka punya akun alter ya jadi mereka bersembunyi di balik itu oke dan mereka mengikuti request-request dari penggemarnya atau pengikutnya kayak gitu kenapa kalau kebaya merah mungkin itu kayak suatu fantasi ya untuk orang-orang tertentu oh kebaya itu akan difantasikan sebagai suatu fantasi seks tertentu makanya dijadikan seperti itu itu kan gak mungkin juga ya kalau setelah polisnya setelah mengadakan penyelidikan itu tidak benar itu memang terjadi di hotel di Surabaya tetapi setelah diselidikin gak ada pegawai yang pakai baju kayak gitu betul kan di videonya itu katanya itu pegawai hotel iya kan jadi nama hotelnya kasian juga ya ternyata itu hanya memang hanya skenario atau bagian dari bikin idenya sih kontennya itu ya oke dan juga kalau kita lihat dari sisi budaya namanya kebaya kan sebuah baju tradisional yang menginspirasi wanita Indonesia secara harkat martabat nah ini juga mungkin bisa dikatakan sedikit pelecehan juga ya benar pelecehan setuju gak dok? iya aku setuju setuju ya ini berarti sebuah pelecehan juga loh iya oke tapi saya pernah baca artikel bahwasannya untuk membangkitkan gairah sek itu katanya warna merah itu menjadi menggoda atau memasuk adrenalin bener gak sih dok warna itu mempengaruhi bisa mempengaruhi ya jadi kalau misal laki-laki itu cenderung tertarik sama wanita yang mungkin pakai warna merah bajunya lebih terbuka secara biologis natural akan lebih suka wanita yang pinggulnya besar oke yang maaf dadanya besar itu kaitannya juga sama reproduksi manusia karena kalau misalnya dada sama pinggulnya proporsional itu pasti akan lebih subur bisa punya anak itu secara alamnya udah terjadi tapi bener gak sih katanya dengan warna merah mungkin pecahayaan lapu warna merah atau baju yang dipakai pasangnya warna merah itu bisa membangkitkan gairah bener gak sih dok? itu fakta atau gimana itu? sebenarnya itu suatu hal yang fakta sih ya cuman secara kedokteran itu ada pengaruhnya juga sih kesan di otak kita gitu kalau merah itu lebih berani lebih seksi kayak gitu makanya kalau film-film yang ini mungkin lebih warna merah gitu menjadi fetishnya kebaya merah itu ya berarti ada hubungannya ya dok biasanya kalau kita lewat yang sebelah ono nih ada babak malam-malam menjajar lipstick yang merah banget supaya lebih menggoda gitu ya mungkin ya mungkin karena di kegelapan kalau pakai merah waduh gak ini just kidding aja dok ya oke kembali ke tema dampak negatif atau positif dari pornografi ini apa nih dok kalau positif dan negatifnya sebenarnya ada gak sih yang positif atau semua negatif nih sebenarnya kalau ya kalau orang konservatif pasti ya gak boleh harus mendekatkan diri pada Tuhan memang sulit ya kalau mau dipungkirin pasti pasti semua orang pasti pernah dong mas Arya pasti juga pernah kan lihat video ini tadi bareng-bareng waduh gak bohong cuman memang harus di filter ya oke dan kalau misalnya sudah dewasa yang penting dia sudah paham mana yang baik dan yang benar harus gimana ya mengisi waktu dengan gajetan-gajetan positif kadang-kadang kalau misalnya ya biasalah orang Indonesia sering sering kagetan seringnya apa sih diikutin penasaran apa-apa dibuka tapi tetap harus tahu bahwa itu bukan hal yang baik mending kita bisa membentengi diri sendiri itu sih kuncinya itu dulu dampak negatifnya dari video seperti itu itu tadi saya sudah jelasin yang pertama dia bisa bikin kecanduan kecanduan oke itu efeknya adiktif ya seperti halnya kalau kita pakai narkotika jadi adiktif jadi dia mempengaruhi sistem di otak kita oke jadi ketika kita senang ya jadi kita kita misalnya makan sehat olahraga atau apalah sehat kegiatan yang positif lah ya itu akan mengeluarkan hormon dopamin di otak oke nah sama halnya ketika kita ngeliat video porno gitu itu akan mengeluarkan hormon dopamin tapi hormon dopamin yang terlalu banyak ternyata juga gak baik ini efeknya itu nanti bisa jadi kecanduan itu tadi kecanduan oke biasanya kalau kita bicara fakta nih ya dan juga realita setelah kita melihat film porno kita pasti ada dorongan hasrat untuk melakukan yang berbau seks nah ini bahayanya ini misalkan ada orang yang belum menikah atau belum ada pasangan ini mungkin dengan dihasratkan dengan onani atau masturbasi nah itu kira-kira nih dok efek dari kecanduan maksudnya dengan onani atau masturbasi ini efek untuk kesehatannya gimana? sebenarnya onani sendiri tuh gak berpengaruh sama kesehatan sih ya mas ya lebih karena dia mungkin gak ada kalan seksnya yang halal jadi dia melakukan diri sendiri tapi sebetulnya dengan banyak menonton film porno itu justru membuat efek negatif misal oke di film itu durasi sorry ya ini yang dewasa jadi kalau misalnya nonton video porno itu kan film ya ada artisnya ada produsernya ada home industri disitu untuk bikin video selama durasi 34-35 menit ternyata syutingnya 4-3 hari kan kita gak ada yang tau ya kita gak tau dibalik layar nah kayaknya kok strong banget sih yang rata-rata orang berhubungan yang hubungan suami istri itu misalnya 5-3-7 menit itu udah cukup tapi di film tuh sampai berjam-jam tuh gak sampe-campe nah yang nonton itu menjadikan itu sebagai parameter oh berarti harusnya yang ini tuh segitu ya gitu berarti kalau gitu kalau dia udah nikah berarti selama ini saya lemah dong gitu cepet dong ada yang merasa rendah diri terus ada lagi efeknya jadi gini mungkin yang di video itu artisnya tuh lebih menggoda ya secara fisik fisiknya lebih bagus kayak gitu dia akan membandingkan istrinya atau dirinya sendiri dengan yang ada di video itu jadinya nanti dia untuk turn on untuk bisa merasa tertarik itu lebih butuh trigger yang lebih tinggi gitu karena dia biasa nonton yang seperti itu gitu berarti persepsi seseorang karena keseringan melihat porno itu bisa berubah berubah bisa ya bisa terpengaruh oke bisa terpengaruh banget waduh berarti ini secara psikologi juga tidak bagus atau kurang kurang positif lah ya oke ya dokter ini katanya ada yang bilang nih maaf nih ini para cowok nih biasanya kalau lama tidak dikeluarkan dalam arti tanda kutip ini katanya bisa efek apa ya mengkristal atau efek-efek apa sih dok sebenarnya sebetulnya kalau laki-laki itu mungkin kebutuhan itu ya lebih tinggi ya daripada perempuan terbukti kalau mungkin kalau cowok lebih banyak yang nonton kayak gitu ya untuk melampiaskan ya ibaratnya gitu tapi kalau sampai mengkristal sih enggak ya mas ya bisa jadikan ake ya dok ya tapi mungkin ya itu jadi supaya dia bisa kan stress mungkin ya kan abis nonton kayak gitu atau dia ngeliat lawan jenis yang menarik dia jadi onan itu atau seksolog oke baik oke sekarang kita akan sedikit maju ke depan ya ini penyakit yang terjadi kalau kita melakukan seks bebas ini kan rata kaitannya dengan seperti yang sudah kita bahas tadi dampak dari pornografi mungkin akan jauh ke hal seks bebas atau seks yang maaf tanda kutip suka jajan ngalor nidul dan sebagainya nah ini penyakit-penyakit yang rentannya apa nih dok dulu pernah kita bahas ya HIV AIDS tentu pasti penyakit-penyakit yang menular lewat hubungan seksual lewat darah itu selain HIV AIDS bisa penyakit menular seksual apa aja ada sivilis ada gonore gonore itu nanti kencingnya bernanah dan itu nyeri banget katanya di perutnya juga nyeri banget untuk laki-laki mumpun perempuan terus bisa juga kelamidia gitu yang jamur ini ya gara-gara berhubungan seksual yang bebas berguna di pasangan terus bisa juga hepatitis gitu hepatitis B ya karena dia menular lewat darah itu sih penyakit menularan seksual terutama itu oke luar biasa sekali ya di anak-anak muda jaman sekarang ini banyak walaupun tidak seks bebas atau penetrasi gitu ada yang namanya pokoknya ada kadel atau yang berhubungan tapi masih pakai masih aman-aman aja ya itu berpotensi untuk menularkan penyakit atau ada hal negatif lainnya gak dok atau mencegah kehamilan kalau misalnya pake masih pake pakaian gimana itu dok misalnya jadi inget ada suatu pertanyaan dari anak kecil mungkin ke orang tuanya ya mah tadi ini bukan saya ya maksudnya temen saya mah saya habis di apa sih kayak di pegang sama temen cowok gitu terus saya hamil gak ya itu sama ya pertanyaannya kan anak kecil masih polos ya iya gak tau termasuk kayak cuman pelukan kadeling tuh kayak apa sih bermesraan gitu ya atau cuman itu semuanya gak akan bisa menyebabkan kehamilan ataupun menyebabkan penyakit melora seksual tapi kalau ngomongin seks ini gak ada habisnya ya dok ya iya dengan pakar dokter disini untuk membahas seputar seksiologi oke dokter kalau kita melihat ciri-ciri secara fisik ya seseorang yang kecanduan pornografi itu bisa dilihat gak sih dok jadi tadi saya bilang karena kecanduan itu dia cenderung kalau misalnya ada waktu kosong kayak gitu dia cari hiburannya dengan cara mengisi waktu dengan melihat seperti itu nah ketika dia untuk bekerja atau misalnya anak sekolah ya dia akan sulit berkonsentrasi nih mas gitu oke jadi sulit konsentrasi sulit konsentrasi kalau anak sekolah remaja pasti prestasinya akan menurun kalau misalnya pekerjaan ya dia gak akan fokus ya fokus pekerjaannya yang pertama yang kedua dia bakalan sering gugup gitu oh gagap dan gugup itu ya kalau gagap enggak sih ya gugup kalau ada yang mengajaknya komunikasi karena dia keseringan nonton sesuatu yang virtual ya kan maksudnya dia nonton hubungan suami istri secara virtual sedangkan di dunia nyata dia malah senyenderung pemalu atau gugup gitu terus cenderung dia akan seneng kalau menyendiri di kamarnya gak banyak cerita gak banyak komunikasi kayak gitu tertutup ya dok tertutup gitu terus dia juga misalnya temennya pada ngumpul pada makan-makan bareng dia ah enggak ah enggak ah gitu pemalu menyendiri lah ya menyendiri terus ya itu karena tadi gak bisa konsentrasi gak produktif ya otomatis kalau orang kerja ya harusnya ada deadline apa gak nyampe gak bisa terjadi kurang target dan sebagainya mungkin ya oke kalau kita sudah mengetahui ciri-ciri orang yang kecanduan pornografi ini kalau dilihat dari kacamata ke dokteran kira-kira penyembuhannya dengan cara apa nih dok ke psikiater kah atau ada obat khusus atau memang gimana nih jadi memang semua kembali ke diri sendiri dulu ya semua orang rata-rata sudah pernah lah ya mungkin karena kecelakaan gak sengaja nonton lewat gitu ya ada link gak sengaja kita buka gitu tapi berkali-kali ya bukanya atau temennya dia tergantung pergaulannya nih mungkin orangnya baik-baik aja tapi alim gitu temennya harus ngasih gak sengaja lihat tergantung dia bisa membentengi dirinya atau enggak agamanya gimana gitu nah itu kalau masih dalam tahap belum kecanduan tapi kalau udah kecanduan ya dia memang harus pertama harus membenteng diri dulu dulu yang kedua kalau misalnya dia nganggur kan kebanyakan orang kalau gak ada kerjaan tuh mikirnya jadi kemana-mana nih mas coba kalau mas Arya dari jam 7 sampai malam ada kerjaan emang punya waktu ya buat mikirin mikirin itu gak yang penting makan tidur udah kan gak mungkin mikirin hal-hal yang gak penting termasuk nyari-nyari video asusila kan iya betul jadi kuncinya adalah istilah kegiatan dengan hal-hal yang positif misalnya punya hobi apa traveling berenang atau mungkin lari apalah istilah dengan kegiatan yang positif jadi bisa melupakan itu oke terus kalau memang itu gak bisa lagi ya berarti memang sudah harus minta bantuan ke profesional psikoterapi ya disini adalah psikolog atau kalau psikolog berarti bincang-bincang dulu ya konsultasi kalau psikiatr udah harus pakai obat kalau memang gak bisa ditolong dengan psikoterapi oke berarti psikolog dulu tahapannya awal ya baru nanti ke psikiatr oke psikiatr langsung juga boleh sih boleh dok buat tanya dong kan tadi kekhawatiran orang tua itu kayak anaknya takut nih nonton film porno film seruasa takutnya salah pergaulan segala macam ini gimana nih dok untuk ngajarin anak untuk lebih aware sama seperti itu tadi dari mulai sejak kecil jadi tuh ternyata di Indonesia itu dari survei yang dilakukan KPAI ya itu Indonesia tuh udah darurat ini ya darurat perprogram pada anak jadi pernah ada penelitian dilakukan ya survei pada anak-anak SD kelas 4, 5, 6 itu 80%, 90% tuh udah pernah melihat melihat oke udah pernah ya saya bilang udah pernah belum tentu dia jadi kecanduan nah kenapa bisa seperti itu karena ya itu tadi era global apalagi kemarin era covid kan semuanya homeschooling anak-anak otomatis mau gak mau dipegangin HP ya mas ya betul kalau misalnya orang tuanya sorry masa bodoh atau terlalu sibuk bekerja kan gak bisa parental guiding nih gak ada ini juga ya filternya juga apalagi yang nungguin mungkin mbaknya atau ARTnya yang gak ngerti eh mbaknya aja juga nonton gak ngerti gadget juga ya jadi ini harus di screen gitu terus yang jelas anak-anak itu harus di kita kasih pendidikan seks sejak dini sejak umur berapa mas aneh tau gak masih kecil loh masih kecil 5 tahun mungkin iya kakak kecilan kalau 2 tahun 3 tahun ya 3 tahun oh sudah bisa ya contoh kecilnya apa nih dok mulai toilet training jadi kalau misalnya kebelakang mau pipis gitu itu diajarin kamu kalau pipis di toilet gitu dan sorry ya kemaluan itu ada sesuatu yang gak sopan kalau misalnya diperlihatkan ke orang lain misalnya nih misal contoh ada tamu di rumah anaknya lari abis mandi gak pake baju oh oke terus orang tuanya jangan langsung panik apa teriak teriak apa gimana jangan jangan hiperbola banget tenang aja tenang datengin anaknya terus tutup adek itu gak sopan kasih caranya kasih tau gitu supaya anak-anak itu tau oh ini ternyata gak baik gak baik dan itu bukan hal yang bener jangan malah adek jangan ini nah dia anak kecil tuh kadang-kadang seneng sama reaksi yang diberikan sama orang tua dipikir lucu ya iya mas Arya punya ponakan gak mungkin tau oh banyak lucu-lucu iya ada yang anak-anak kecil kan suka-suka ikut-ikutan yang middle finger yang F word tau kan mereka kalau ditanya itu apa sih deh gitu kan gak tau gak tau juga tapi mereka seneng ngelakuin itu middle finger-nya diacungin ke orang dewasa karena orang dewasa pasti akan bereaksi marah atau gimana gitu tapi mereka sejati-jati gak tau belum begitu paham lah ya kalau anak kecil ya jadi kita harus kasih tau kita tuh jangan asal sebagai orang tua atau sebagai kakak sebagai tante om segala macam gak harus orang tua ya harus kasih tau jangan marahin aja karena sejatinya mereka tuh gak ngerti itu tuh apa sih kok aku dimarahin sih gitu ini tabu kalau orang Jawa bilang ini saru apa enggak gitu kan iya sebenarnya itu apa sih kan kita gak marahin tau kita harus dari kecil misalnya ada kan misalnya orang-orang nyiumin ponakan atau anaknya ya nyiumin pipi atau apa kalau memang anak itu gak nyaman ya ya biar anak itu mengekspresikan rasa ketidak nyamanya nyamananya karena jadi anak tahu oh ini memang bagian sensitif tubuhku yang gak boleh dipegang sama orang lain misalnya kayak gitu jadi dia ketika misalnya ada orang yang gak kenal megang sesuatu yang sensitif dia akan ngomong sama orang tuanya tapi ada dua tipen mas anak-anak tergantung pola didiknya misalnya dia ada korban pelecehan seksual misalnya perempuan misalnya aduh aku tadi tadi habis segituin jangan sampai mamah papa tau matilah aku nanti bisa dihukum itu satu sisi yang kedua kalau orang tuanya sebagai temannya ah tadi kok aku ngerasa aneh ya aku mesti ngomong nih sama mamah papa wah ini bener apa jadi ada rasa trust kepada orang tua juga ya benar jadi mau jadi orang tua yang mana tuh tergantung dari kita sendiri gitu nah kita juga harus melihat wacana baru lagi bahwasannya disini pengawasan orang tua pengertian dari orang tua sendiri kepada anak juga perlu juga ya dok jadi tidak harus selalu anak yang disalahkan gak boleh gini-gini iya kan oke berarti juga dari orang tua juga oke sering banget melihat film porno atau film-film yang beredar seperti ya itulah yang di internet udah iya nah itu biasanya mempengaruhi gak sih katanya saya pernah baca artikel itu ada kalau kita keseringan melihat film porno itu akan rasa jenduh dengan pasangan atau bahkan gaira sek dengan pasangan itu akan berkurang ya betul ya itu ya mas karena dia udah sering lihat sesuatu yang durasinya lama dia ngerasa rendah diri selama ini dalam video atau film itu ya betul terus mungkin di disitu dia ngelihat artisnya itu itu secara fisik lebih menarik nah dia akan membandingkan dengan pasangan sahnya jadi dia akan butuh suatu trigger yang lebih tinggi buat dia untuk merasa bergairah sama pasangannya oke padahal sebenarnya kalau pada industri perfilman seperti itu yang kalau yang saya baca ya itu dia bisa ukurannya seperti itu mungkin karena obat bukan karena yang natural jadi itu justru menimbulkan rendah diri untuk penontonnya yang kecanduan itu insecure merasa insecure berarti sangat-sangat bahaya banget ya dok ya bahaya jadi memang apalagi untuk orang yang konservatif itu gak baik jadi memang salah satu caranya ya harus mendekatkan diri sama Allah ya oke dan sekarang kita masuk ke mitos atau fakta dokter kita melihat aktivitas otak pecandu narkoba dan pecandu film porno apakah itu sama itu mitos atau fakta nih dok kecanduan narkoba tadi kan memang ada ketika ketika nonton film porno itu ada hormon serotonin buat dia relax sama ada dopamin yang bikin dia jadi seneng tapi kalau misalnya kebanyakan itu bisa bikin keseimbangannya terganggu ya jadi otomatis ya gak baik juga makanya bikin kecanduan jadi yang pertamanya tadi saya bilang dia nonton sebulan sekali lama-lama jadi seminggu seminggu dua kali dan seterusnya gitu dan itu akan menjadi suatu habit gitu yang susah untuk di breakdown gitu oke nah hubungannya dengan yang narkoba apakah sama ini mitos atau fakta sebenarnya jadi kalau secara aktivitas otaknya itu sama oke secara aktivitas otak sama iya tapi maksudnya efeknya ke otak ya tadi dopaminnya sama serotoninnya itu oke secara medisnya seperti itu ya baik nah sekarang kedua kecanduan seks termasuk ke dalam panduan diagnosa dan statistik gangguan jiwa ini bener apa gak mitos atau fakta nih dong fakta ya itu ya jadi dari kecanduan narkoba itu akibat dari obsesif kompulsif obsesif kompulsif ini dulu pernah saya bahas sama dokter akbar di sekpen yang sebelumnya contohnya bisa kleptomania misalnya dia dia tuh gelisah mas jadi dia cemas gelisah karena suatu faktor-faktor tertentu ya karena stressnya dia akhirnya dia mencari pelarian atau solusinya itu dengan suatu cara tertentu kalau kleptomania dia nyuri nyuri kalau ini kecanduan ya dia nonton film itu saya pernah punya temen loh yang kayak gitu jadi kleptomania itu katanya yang diambil tuh bukan barang mahal barang mewah tapi barang sepele ekor air api terus pulpen jadi waktu saya kuliah itu kok jadi temen-temen ada eh jangan sih ini loh ini klepto bahasanya gitu tapi memang benar gitu loh jadi yang diambil tuh barang-barang yang yang sepele iya habis itu habis ngambil pun udah seneng rilis lega tapi habis itu mungkin barangnya dibuang atau dikumpulin dimana yang sebenarnya dia gak butuh jadi cuma seneng aja waktu prosesnya dia ngambil prosesnya ini rasa penasaran berderbarnya ya dok gelisah gelisahnya itu terakas sih bukan penasaran sih gelisah oke gelisah ya jadi sama gak dok kan judi itu ada sisi apa hadrenarin rasa juga deg-degannya nih tergantung judinya dimana kalau di Las Vegas mah beda oke kalau judi ini mewakili yang ada di sini judi itu juga termasuk bisa kecanduan dalam kalau dari sisi kedokteran gimana ini dok judi atau sebuah game permainan nih ya sebenarnya sesuatu yang apa ya menyebabkan senang kayak film Asusila tadi ya otomatis akan membuat kecanduan kayak tapi tergantung ya kalau judi itu masalahnya ada kerugiannya gak sih kalau misalnya kalau pas lagi menang untung kalau pas lagi rugi buntung dok iya karena pasti kan akan membuat banglut kalau orang yang banglut mau judinya pake apa juga kan nah tapi mendingan jangan judi deh buat ditabung aja buat mending buat makan enak makan sehat jalan-jalan ya kan ngilangin stres juga iya dapet happy-nya juga positif pasti benar oke dokter kalau kita melihat fenomena apa ya istilahnya seks atau fenomena yang lagi heboh saat ini itu kan tidak lepas dari yang namanya tontonan yang berbau pornografi nah biasanya kalau kita mendidik anak atau apa ya aktivitas tiap hari misalkan kita pengen mandi bareng biasanya kalau anak cowok dengan bapaknya anak cewek dengan ibunya itu secara psikologis ngaruh gak sih dok untuk ke hal-hal yang menjurus ke seks itu tadi kayak tadi seperti yang udah saya sampaikan di awal ya mestinya pendidikan seks itu lebih baik lewat sejak dini sejak dini ya 3 tahun jadi kita harus ngasih tau pengetahuan ke anak bahwa organ-organ tertentu ya yang sebut aja ya daripada kita ngasih tau yang Mr. P atau sorry burung kayak gitu-gitu jadi anak tuh masih tabu apa sih itu apa sih kebanyakan istilah tapi itu kalau bahasa kedokteran loh tapi kalau bahasa Jawa kan ngeri juga atau bahasa yang lain ya yang jelas kita harus kasih tau jadi jangan membuat yang tabu semakin tabu justru kasih tau apa dan itu dimana jadi bagian tubuh kamu yang kalau perempuan mestinya yang atas sama yang bawah ya kalau yang laki-laki terutama yang bawah itu suatu hal yang sensitif dan itu gak boleh dipegang sama orang lain makanya kenapa dari kecil sebaiknya kalau saudara walaupun ke adek nih mas cowok sama cewek baiknya dipisah untuk mandi ya gak boleh dimandiin bareng ya mandi tidur juga tidur juga tidur kalau sekamar juga ganti baju kelihatan kelihatan oke terus pisah sama orang tua juga soalnya ada beberapa kasus yang mungkin anaknya masih sekamar sama orang tuanya nah kirain anaknya udah tidur ternyata anaknya masih yang krim-krim gitu ya masih sadar dan orang tuanya itu melakukan hubungan sama istri hubungan sama istri dan biasa ya hubungan sama istri kan pasti ada ada teriaknya gitu kan oh ada goncangannya juga ya dok ya ada teriaknya dimana ada gempa lokal ya dimana anaknya itu bingung itu mamahku kenapa disakitin sama ayah eh mama disakitin sama ayah apa gimana sih ayah ngelakuin kan itu semuanya anak kecil kita gak tau ya kirainnya gimana nah kalau anaknya itu gak ngomong sama orang tua apakah orang tuanya juga tau nah itu beneran akan berefek loh oke ke depannya secara psikologis entah mungkin dia akan takut untuk berhubungan dengan lawan jenis atau mungkin dia dengan trauma tersendiri mungkin trauma tersendiri kita gak tau jadi di memorinya itu juga terngiang ya nanti sampai dia dewasa ya makanya harus jelasin oke saya ini dia ngomong mama semalam kenapa sama papa oh itu kan pasti gaget banget ya aduh ternyata anaknya tau nih gitu kan nah itu harus jelasin oh itu adalah orang dewasa nah itu yang boleh adanya orang dewasa mama gak dia papain kok itu karena mama sama papa sayang misalnya gitu jadi harus bener-bener jelasin dengan bahasa yang lugas oke dan mungkin solusinya juga memisahkan posisi atau ruang tidur anak dan juga orang tua ini penting juga ya dok ya iya penting banget itu oke nah ini juga menjadi pembelajaran kita semuanya bahwasannya yang namanya pendidikan sek dari kecil dari hal-hal yang sederhana tapi bisa kita terapkan bener oke ya dokter terima kasih sekali hari ini sudah hadir disini dan kita ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah stand by di channel kita di Agarliw Seris Agarliw Oficial dokter sukses selalu ya sukses selalu mas tambah keren tambah berkarya dan untuk bangsa dan negara tentunya oke terima kasih di Bincang Sehat sore hari ini dan semoga kesehatan menyertai kita semuanya tetap jaga kesehatan keep spirit untuk kita semuanya tetap sehat jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia saya R. Palastawa saya Aisyah Fikrit Taman terima kasih ketemu lagi di Bincang Sehat